Intro Assalamualaikum Mas Menteri, apa kabar? Salam baik, apa kabar Mas Nino? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Mas Menteri sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang tentang Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU SISDIGNAS. Seperti kita ketahui, pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM sudah menyampaikan usulan resmi pemerintah untuk memasukkan Rancangan Undang-Undang ini menjadi bagian dari prolegnas prioritas kepada DPR. Nah, beberapa minggu terakhir banyak tanggapan dari masyarakat, masukan, baik pro maupun kontra yang ini semua menunjukkan kepedulian yang sangat tinggi dari masyarakat tentang pendidikan kita. Salah satu yang paling hangat diperbincangkan adalah soal kesejahteraan guru nih Mas Menteri. Nah, ini boleh nggak minta penjelasan Mas Menteri tentang mengapa kita perlu mengubah skema tunjangan yang sekarang sudah diatur di Undang-Undang Guru dan Dosen ini. Makasih Mas Tino. Sebenarnya RUU SISDIGNAS ini adalah punya potensi positif terbesar terhadap kesejahteraan guru. Itu adalah satu hal yang sebenarnya yang telah kita, kami di Kemenik Putri Stek, telah memperjuangkan selama 1-2 tahun terakhir adalah mencari jalan. Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kesejahteraan guru dan bagaimana caranya kita bisa tidak mengecewakan guru yang sudah bertahun-tahun ini, berpuluh-puluh tahun menunggu tunjangan mereka, tetapi masih mengantre dan tidak mendapatkannya. Jadi sebenarnya RUU SISDIGNAS ini adalah kabar gembira bagi semua guru. Ini suatu hal yang saya rasa, saya kepingin sekali berbicara langsung dengan para guru dan menjelaskan betapa besarnya potensi ini untuk meningkatkan kesejahteraan. Kalau RUU SISDIGNAS ini terjadi, ada beberapa hal yang akan bisa tercapai. Yang pertama adalah, RUU SISDIGNAS ini menjamin bahwa guru-guru yang sudah menerima sertifikasi dan tunjangan tidak akan ada penurunan apapun. Mereka akan terus menerima tunjangan profesi mereka sampai dengan pensil. Jadi aman, tidak perlu khawatir. Aman, ada sekitar 1,3 juta guru yang saat ini menerima tunjangan dan mereka aman sampai pensil. Tetapi, ada 1,6 juta guru lainnya yang belum menerima tunjangan profesi. Tunjangan apapun. Dan mereka ini sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun menunggu jatahnya mereka. Peningkatan kesejahteraannya. Kalau RUU SISDIGNAS ini berhasil kita loloskan, yang 1,6 juta guru ini akan bisa langsung menerima tunjangan dan artinya kesejahteraan meningkat tanpa harus menunggu proses sertifikasi dan mengikuti program PPG. Ini kuncinya ini untuk yang 1,6 juta guru. Plus, di luar itu, kalau RUU SISDIGNAS ini digolkan, untuk pertama kalinya di Indonesia, guru-guru paut, saat ini ada sekitar 250 ribu guru paut, guru-guru pendidikan kesetaraan, dan guru-guru pesantren, itu bisa juga diakui sebagai guru. Dan pada saat mereka memenuhi syarat, mereka bisa juga menerima tunjangan. Jadi, RUU SISDIGNAS ini sebenarnya semuanya kabar gembira. Nah, sekarang saya ingin menanyakan ke Mas Nino, kalau begitu, kenapa ada begitu banyak suara-suara dan isu pro-kontra yang sekarang sedang tersebar? Yang saya tanyakan Mas Nino. Kira-kira kenapa ini Mas Nino? Satu, semua perubahan itu pasti menimbulkan kecemasan. Ini perlu kita pahami, perlu kita maklumi juga. Karena itu kita melakukan banyak komunikasi publik, termasuk seperti dialog sekarang ini Mas Menteri. Betul. Ada kekhawatiran bahwa, pertama bagaimana dengan guru-guru yang tadi sudah menerima tunjangan, kalau undang-undang yang lama dicabut, apakah tunjangan mereka tetap diterima? Dan ini Mas Menteri tadi tegaskan, bahwa mereka tetap dijamin menerima tunjangan profesi yang sudah diberikan sampai dengan pensiun. Itu ada di pasal 145 ayat 1. Jadi di pasal RUU SISDIGNASnya. Bukan janji dari pemerintah. Bukan, itu eksplisit ada. Ya, ada jaminan. Jadi ada ketentuan transisi yang menjadi pengganti dari undang-undang yang dicabut. Jadi itu aman. Insya Allah itu meredakan kecemasan 1,3 juta guru yang sudah menerima tunjangan ini. Nah, pertanyaan dari yang belum menerima ini juga valid. Kalau di undang-undang guru dan dosen sekarang diberi janji untuk bisa menerima TPG, tapi harus antri. Antri pendidikan profesi guru yang bertahun-tahun. Tapi kalau itu dicabut, bagaimana dengan nasib mereka? Nah, ini kan jawabannya agak berbeda untuk ASN dan untuk non-ASN, Mas Menteri. Mungkin Mas Menteri bisa menjelaskan skema untuk ASN kira-kira seperti apa. Kenapa guru-guru ASN yang dan calon ASN ya, calon ASN yang sekarang berproses guru-guru honorer yang ingin menjadi P3K ini, kenapa mereka juga diuntungkan dengan adanya perubahan pengaturan yang kita ajukan? Mungkin Mas Nino, untuk menjelaskan ini, kita harus kembali dulu ke tahun 2005. Dan kita harus membahas sedikit mengenai undang-undang guru dan dosen. Jadi pasti banyak guru-guru ini semua menanya, kenapa sih saya untuk mendapatkan sertifikasi dan untuk mendapatkan tunjangan ini harus mengantre. Kenapa? Alasannya adalah, dan ini harus dijelaskan ke setiap guru di Indonesia, alasannya adalah di dalam undang-undang guru dan dosen tahun 2005, guru itu dipisahkan dari sistem ASN lainnya. makanya disebut dalam undang-undang guru dan dosen itu ada kata-kata tunjangan profesi dan disebut berapa jumlah tunjangannya. Tetapi, yang harus disadari oleh banyak guru-guru, di dalam undang-undang guru dan dosen itu, proses untuk mendapatkan tunjangan itu dikunci dengan namanya proses sertifikasi, yaitu PPG. sementara sistem kita punya kapasitas yang terbatas untuk PPG. Pertahun kira-kira maksimal 60-70 ribu proses PPG itu. Dan itu harus dibagi dua. Harus ada PPG untuk guru-guru baru, prajabatan, menggantikan yang pensiun, menggantikan yang pensiun, yang kita selalu kekurangan guru, karena banyak yang pensiun setiap tahunnya. Plus, harus dibagi sama PPG dalam jabatan. Yaitu yang kita bahas hari ini. Guru-guru, 1,6 juta guru ini yang masih belum yang ngantre menunggu sertifikasi dengan PPG. Jadi, bayangkan, itu peraturan Mas Nino keluar di tahun 2005. Sekarang, tahun 2022. Karena undang-undang tersebut, walaupun dengan itikat baik di undang-undang itu, hanya 1,3 juta guru itu yang menerima sertifikasi. Jadinya, hampir 20 tahun untuk mencapai 1,3 juta guru di sertifikasi. Kalau kita diam saja dan mengikuti peraturan itu, di mana disebut tunjangan profesi dan lain-lain, kita akan menunggu lebih dari 20 tahun lagi. Baru, yang 1,6 juta ini bisa semua selesai di sertifikasi, dapat PPG-nya, dan akhirnya menerima tunjangan. Sekarang, bayangkan, kalau kita menanyakan, kalau saya itu di daerah, dari sahabat sampai merauke, saya ngomong sama guru, kalau kita memberitahukan mereka, ya Anda harus menunggu 20 tahun lagi, ya mereka akan bilang, ya saya sudah pensiun, Pak. Mereka akan, hampir setengah dari guru kita, itu akan tidak, akan menerima sama sekali, karena sudah, sudah pensiun. nah ini adalah suatu hal yang harus dimengerti oleh guru. Kenapa mereka harus mengantre? Karena di undang-undang guru dan dosen, mereka dikunci dengan sertifikasi, karena ada pembedaan sistem tunjangan mereka. Makanya namanya tunjangan profesi, disebut seitu, itu yang membuat guru itu diperbedakan dari, contohnya ASN lain. Sementara ASN yang lain, itu tidak perlu menerima, tidak perlu melalui proses sertifikasi, atau proses PPG, untuk mendapatkan tunjangannya. Jadi kalau misalnya, Mas Nino, guru-guru ini, disetarakan kembali dengan undang-undang ASN, ini untuk guru-guru negeri ya, kalau mereka untuk P3K, guru PNS, kalau mereka disetarakan lagi dengan undang-undang ASN, mereka akan bisa menerima tunjangan langsung tanpa mengantre sertifikasi dan PPG. Jadi kenaikan tunjangan ya, tanpa harus sertifikasi. Tanpa harus sertifikasi. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Saya ingin sedikit memperdalam poin itu, Mas Nino. Silahkan. Tapi kalau boleh saya rangkumkan yang disampaikan Mas Menteri ini, adalah bahwa pengaturan di undang-undang guru dan dosen sekarang, niatnya baik untuk memberi kesejahteraan yang layak bagi guru. Dan itu sama dengan niat kita gitu ya sekarang. Tapi itu sulit diimplementasikan. Karena mencampurkan dua hal. Satu, sertifikasi yang tujuannya adalah untuk kualitas. Dan yang kedua, kesejahteraan. Tunjangan profesi untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan urutannya, jadi keliru urutannya ya, kalau di undang-undang guru dan dosen sekarang, sertifikasi dulu, kualitas dulu, baru boleh mendapatkan kenaikan tunjangan, kenaikan kesejahteraan. Padahal seharusnya, ya, kalau orang bekerja menjalankan tugas sebagai guru, otomatis dia seharusnya mendapatkan penghasilan yang layak. Dan itu adalah kenapa kita siang pagi, siang malam berjuang untuk erusi di Gnas ini. Karena menurut kami di Kemendik Butristek, kalau orang itu bekerja sebagai guru, dia harus mendapatkan tunjangan. Kenapa harus dia menunggu antrean sertifikasi lagi untuk mendapatkannya? Tetapi, situasinya, kenapa ini ada polemik di masyarakat? Karena ada berbagai pihak yang sekarang mempertanyakan melihatnya hanya sangat dari permukaan saja. Mereka melihat kata tunjangan profesi itu dikeluarkan dari undang-undang. Seolah-olah kita ingin menarik tunjangan. Padahal kebalikannya, Mas Nino, kata tunjangan profesi itulah alasan kenapa 1,6 juta guru itu sekarang tidak menerima tunjangannya dan harus mengantre. Jadi, disandra oleh pengaturan yang mengikat mereka harus sertifikasi dulu baru menerima penghasilan yang layak. Nah, kalau pertanyaan kritisnya begini, Mas Menteri, kenapa tidak ya Kemdikbud mempermudah saja proses sertifikasinya? Berikan saja sertifikasi bagi semua guru yang 1,6 juta tadi. Tidak bisa. Kenapa? Karena sertifikasi itu adalah analoginya adalah SIM. Ya kan, Mas Nino? seperti surat izin mengemudi. Untuk bisa menjadi guru harus tentunya ada izin bahwa guru ini kualifikasinya tepat. Jadi, kita harus melindungi konsep sertifikasi untuk guru-guru baru sebelum mereka diberikan izin untuk bekerja sebagai guru baik di swasta maupun di negeri. Ini harus ada proses kualifikasi siapa yang boleh menjadi guru. selama ini di undang-undang guru dan dosen ini kan digabung proses sertifikasi dan tunjangan. Kita ingin memecahkannya sehingga yang sudah menjadi guru yaudah kita putihkan mereka. Kita bisa berikan tunjangan tanpa mereka harus pengikuti proses sertifikasi. Dan benefitnya adalah sertifikasi masih terjaga. Untuk guru-guru baru kita memastikan guru-guru baru yang akan menjadi regenerasi proses transformasi ini kualitasnya baik plus kapasitas PPG itu bisa 100% kita dedikasikan untuk pelatihan dan sertifikasi guru baru sehingga menutup kebutuhan guru kita yang setiap tahunnya itu selalu ada kekurangan karena pensil. Jadi ini akan meredakan tekanan dari kapasitas dan suplai guru kita yang sudah dikomplain di berbagai macam daerah. Itu adalah benefitnya. Jadi kenapa kita tidak bisa langsung saja memberikan sertifikasi kepada semuanya karena kita harus menjaga marwah daripada izin untuk mengajar sertifikasi. Jadi itu kita lindungi. Tapi ujung-ujungnya dan ini yang harus guru mengetahui ujung-ujungnya yang penting buat guru yang sudah menjadi guru sekarang itu apa? Apakah yang penting itu adalah peningkatan daripada tunjangan mereka peningkatan kepada kesejahteraan mereka ya ini adalah cara yang terbaik untuk mengembalikan mereka kepada standar untuk yang guru negeri kepada standar guru ASN? Tentang konsep tunjangan profesi tadi guru ASN itu kalau mereka dikecualikan mereka tidak bisa menerima tunjangan yang diatur di undang-undang ASN. Betul. Nah pertanyaan kritis lainnya adalah bukankah guru ini pekerja profesional yang seharusnya mendapatkan tunjangan yang disebut sebagai tunjangan profesi. Nah jawaban terhadap ini kan sebenarnya menurut undang-undang ASN tiap jabatan itu memiliki tunjangan khusus gitu ya yang disebut sebagai tunjangan jabatan fungsional. Itu nanti bisa saja kita atur gitu ya Mas Menteri di dalam aturan turunannya bahwa tunjangan jabatan fungsional guru itu secara substansi sama dengan tunjangan fungsional yang diterima sekarang gitu hanya kita mengikuti rezim peraturan perundang-undangan undang-undang ASN sehingga mereka bisa segera mendapatkan kenaikan tunjangannya. Betul. Pertanyaan kritis berikutnya adalah bukankah sekarang guru itu guru ASN ya sudah menerima tunjangan jabatan fungsional itu tapi kecil sekali. Iya dan itu benar sekali dan kenapa tunjangan fungsional guru itu kecil sekali kita lihat lagi kita kembali ke sejarah kalau kita melihat posisi-posisi ASN lainnya Mas Nino itu tunjangan fungsional fungsional mereka itu terus meningkat iya kan selalu ada penyesuaian meningkat tapi tunjangan fungsional guru itu jauh lebih rendah karena di tahun 2005 waktu undang-undang guru dan dosen itu keluar timbullah ini konsep tunjangan profesi baru dengan satu kali gaji karena ada pemisahan track guru untuk tunjangan tidak ada insentif untuk pemerintah meningkatkan tunjangan fungsionalnya jadi ketinggalan tunjangan fungsional guru jadi tetap jadi tetap dibuat kecil ya karena dianggap sudah ada pengaturan yang tersendiri betul jadi kenapa tidak naik ya karena mereka melihat undang-undang guru dan dosen kan sudah ada tunjangan profesi namanya nah inilah makanya guru-guru harus mengerti bahwa yang namanya tunjangan profesi ini dengan penyebutan dalam itu itulah yang menghasilkan komplikasi daripada sistem ini sedangkan kalau mereka dikembalikan ke undang-undang ASN dan kalau yang bagian swasta dikembalikan ke undang-undang ketanaga kerjaan mereka akan jauh lebih mudah untuk pemerintah memberikan tunjangan jauh lebih mudah untuk pemerintah memastikan akuntabilitas dan jauh lebih mudah untuk pemerintah melakukan peningkatan daripada tunjangan fungsional daripada guru karena itu tinggal kita merubah peraturan pemerintah peraturan presiden dan itu jauh lebih mudah jadi itu kira-kira secara teknis nah makanya tapi di lapangan mas Nino ada yang bilang tunjangan profesi hilang itu mudah sekali menyerangnya bahwa tunjangan profesi sudah hilang jumlah tunjangan iya kok kita disamakan dengan ASN lain untuk itu saya ingin sekali berbicara pada guru ujung-ujungnya bapak ibu guru yang penting itu apa sih kesejahteraan dan naikkan itu yang paling penting kita jangan berbicara terlalu panjang mengenai kritik-kritik yang hanya di permukaan saja yang bisa mungkin men-trigger atau memancing emosi karena gampang sekali dipeluntir ujung-ujungnya guru harus tahu masalah sekarang ada di dalam undang-undang guru dan dosen karena ada sebutan tunjangan terpisah tunjangan profesi itu itulah kenapa itu harus kita keluarkan sehingga kita bisa memberikan uang dan tunjangan kepada guru sekarang mas Nino guru itu butuh uang sekarang bukan dalam 20 tahun nah itu yang mau kita lakukan selamat menikmati